Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait berita viral heboh dan menarik perhatian publik karena masalah ini adalah menyangkut masyarakat luas masyarakat Indonesia yaitu keputusan dari mahkamah agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS ini berangkat dari gugatan yang dilakukan oleh komunitas pasien cuci darah yang mengajukan judicial review ke mahkamah agung tentang keberatan terkait kenaikan iuran BPJS dan gayung pun bersambu teman-teman akhirnya MA ini memutuskan membatalkan perpres nomor 75 tahun 2019 nah apa alasan mahkamah agung ini memutuskan atau membatalkan kenaikan iuran BPJS dasar pertama adalah dasar filosofis bahwa kesehatan itu adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia setiap warga negara ini berhak mendapatkan hidup sehat hidup layak ini adalah bagian dari hak asasi manusia dan itu pun teman-teman tercantum juga di dalam undang-undang dasar 1945 kalau kita baca teman-teman pasal yang mengatur tentang kesehatan itu adalah pasal 28 ayat 1 dan 3 kemudian pasal 34 ayat 1 2 dan 3 disana mengatur jaminan kesehatan itulah dasar filosofis yang dipakai oleh mahkamah agung untuk membatalkan perpres pemerintah nomor 75 tahun 2019 kemudian yang kedua pertimbangan membatalkan perpres itu karena unsur keadilan jadi disini keadilan masyarakat ini menjadi prioritas dimana beban hidup masyarakat ini banyak sementara kemampuan itu berkurang artinya beban hidup itu ya kita lihat di masyarakat itu ada kenaikan listrik kemudian BPJS kenaikan harga dan lain-lain itu mengalami kenaikan sementara kemampuannya ini stagnan kemampuannya itu tetap tidak bertambah dan bisa jadi ini berkurang itulah yang mendasari pertimbangan mahkamah agung membatalkan perpres terkait jaminan kesehatan nah teman-teman kalau kita melihat pasal 34 perpres nomor 75 tahun 2019 kita lihat teman-teman bahwa kenaikan iuran BPJS ini kelas 1 awalnya itu 80.000 menjadi 160.000 kemudian kelas 2 dari 51.000 menjadi 110.000 kemudian kelas 3 dari 25.500 menjadi 42.000 inilah yang digugat yang diajukan judicial review oleh komunitas pasien cuci darah dan akhirnya itu dikabulkan oleh mahkamah agung dan ternyata teman-teman masyarakat menyambut baik keputusan atau keberanian dari mahkamah agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 nah teman-teman kita akan lihat beberapa berita di media online yang pertama ini dari detik teman-teman detik ada judul TOK MA batalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan kita lihat berita di bawah teman-teman mahkamah agung mengabulkan judicial review peraturan presiden per pres nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan dalam putusannya MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 ini yang disampaikan oleh MA menyatakan pasal 34 ayat 1 dan 2 per pres nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas per pres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kata jurubicara MA hakim agung Andi Samsan Nganro saat berbicara dengan petik pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 ini cukup jelas teman-teman bahwa MA ini membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 kemudian kita lihat lagi teman-teman berita dari media online yaitu dari tempo MA batalkan kenaikan iuran BPJS respon Sri Mulyani nah bagaimana respon Sri Mulyani terkait dibatalkannya yaitu iuran BPJS yang yang digugat oleh komunitas pasien cuci darah kemudian teman-teman kita lihat lagi berita dari tempo teman-teman tempo ini mengabarkan bahwa kenaikan iuran dibatalkan MA menku mengatakan BPJS kesehatan makin merugi ini kata dari menku bahwa dibatalkan kenaikan iuran BPJS maka BPJS akan semakin defisit atau merugi kemudian kita lihat dari CNBC Indonesia teman-teman ada judul yang cukup menarik iuran BPJS kesehatan batal naik ucapan buji syukur menggema jadi respon masyarakat cukup positif dengan dibatalkannya iuran kenaikan BPJS nah teman-teman sebenarnya kalau kita melihat BPJS merugi ini memang cukup lama kenapa BPJS merugi sebenarnya harus kita lihat pokok masalahnya kenapa merugi apakah data salah ataukah banyak yang menunggak iuran BPJS atau yang yang seperti apa ini memang perlu kajian dan sebenarnya Sri Mulyani itu sudah tahu kenapa BPJS itu mengalami kerugian kita lihat teman-teman berita dari Sri Mulyani kenapa BPJS merugi sementara itu dalam satu minggu dua minggu ini kita akan terus melakukan koordinasi dengan menteri-menteri terkait mengenai penanganannya karena tentu saja kalau defisitnya terlalu panjang juga akan tidak baik untuk sistem kesehatan secara keseluruhan namun langkah untuk melakukan koreksi termasuk kalau pemerintah akan turun tangan melakukan injeksi harus diyakinkan bahwa itu itulah teman-teman penyataan dari Sri Mulyani terkait BPJS kesehatan yang merugi menurut pendapat saya teman-teman kenapa merugi ini perlu diaudit secara menyeluruh apakah faktornya masyarakat yang membayar iuran itu menunggak atau ada disitu kelalaian petugas tentang input data datanya yang salah misalkan orang yang seharusnya ini tidak masuk golongan kelas 3 dia masuk golongan kelas 2 atau dari kelas 2 ke kelas 3 inilah yang perlu diaudit perlu dicek kembali apakah salah masuk entry datanya nah teman-teman mengenai BPJS kesehatan yang merugi ini jauh hari ini Pak Prabowo juga pernah menyampaikan tentang kerugian dari BPJS kita lihat beritanya kurang divisit BPJS berapa divisitnya kalau tidak salah 20 triliun kalau saya mengatakan 20 triliun kalau saya mimpin pemerintahan saya anggap itu masalah kecil 20 triliun kenapa sekali lagi banyak orang yang suka sama Prabowo kenapa saya perhitungkan kebocoran bangsa Indonesia tiap tahun ada 1000 triliun lebih itulah teman-teman yang disampaikan Pak Prabowo mengenai defisit atau kerugian BPJS yang menurut Pak Prabowo itu bukan sesuatu yang sulit itu ada sesuatu yang mudah dan kecil untuk dilakukan kenapa karena anggaran dari negara itu kan bisa dialokasikan sebagian untuk BPJS karena BPJS itu menurut pendapat saya adalah harus di cover oleh negara oleh pemerintah dan kalau perlu itu anggaran APBN-nya itu dialokasikan 5% untuk kesehatan karena lagi-lagi kesehatan adalah bagian dari hak asesi manusia yang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kesehatan itu harus difasilitasi harus dilayani oleh pemerintah lewat anggaran yang semestinya sudah disiapkan atau sudah dianggarkan nah teman-teman terkait kenaikan iuran BPJS itu sebenarnya pernah digugat oleh salah seorang warga Surabaya yang mengatakan keberatan dengan kenaikan iuran BPJS kenapa setiap daerah setiap wilayah setiap kota itu UMR-nya berbeda-beda ada yang UMR-nya itu 3 juta ada yang 1.800 ada yang 4 juta ini kan tidak sama ketika UMR tidak sama tetapi kenaikan BPJS itu disamakan yang tadi kita sebut teman-teman bahwa kelas 3 ini menjadi 42.000 kelas 2 110.000 dan kelas 1 ini 160.000 berarti ini kan disamakan padahal UMR-nya ini tidak sama setiap daerah makanya disini prinsip keadilan ini yang belum dilakukan oleh pemerintah karena setiap daerah UMR-nya berbeda tetapi iurannya itu disamakan bayangkan kalau dalam sebuah rumah tangga ini ada 5 keluarga yang ikut BPJS kelas 2 berarti 110.000 kali 5 berarti 550.000 jadi 500.000 lebih harus menanggung tiap bulan padahal 5 keluarga itu dalam 1 bulan belum tentu sakit inilah yang digugat salah seorang warga Surabaya terkait kenaikan iuran BPJS dan ini semestinya memang harus direspon pemerintah dan pemerintah segera melaksanakan keputusan dari mahkamah agung tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS karena itu mudah-mudahan pemerintah segera merespon dan mengembalikan iuran BPJS seperti semula misalkan kelas 3 itu 25.500 kelas 2 51.000 dan kelas 1 80.000 dan ini harusnya segera dilaksanakan pemerintah karena ini keputusan final dari mahkamah agung itulah teman-teman pembahasan kita hari ini dan sekali lagi teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena pendapat anda akan mencerahkan sebagian masyarakat yang lain dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih